Halo semuanya, pada video hari ini kami ingin memberi kalian menjelaskan sebuah proses yang telah kita mengembangkan saat mengembangkan proyek desain ini. Tentu saja, sebelum kita langsung bekerja di proyek ini, kami telah memberikan pengetahuan dan mengembangkan tentang basik desain berpikir oleh Memelani. Sebelum kita memilih tempat yang benar, kita mencari tempat yang terbuka dengan orang-orang dan keluarga. Selanjutnya, kami juga mencari restoran yang memiliki banyak peluang yang memiliki kemungkinan. Dan setelah mengembangkan proses memilih tempat, kami mengembangkan keempat keempatan untuk membuat pengetahuan desain yang menjadi empatis, mengembangkan ide, dan prototipe. Dan keempatan pertama adalah empatis. Dalam keempatan ini, kami melihat bahwa di area El Pico, ada banyak kafe dan restoran yang memiliki pilihan yang baik untuk orang-orang dan keluarga. Dengan keempatan yang kami memilih, kami memilih untuk memilih Happy Lemon Cafe dan restoran Padang Merdeka untuk melihat. Setelah melihat kedua tempat ini, kami memilih melakukan intervues untuk mendapatkan masalah utama dan mengembangkan. Dan setelah melakukan intervues, kami mengembangkan restoran Padang Merdeka sebagai obyek utama kita. Dalam keempatan kedua, yaitu DEFINE. Dalam keempatan tersebut dari intervues yang telah dilakukan di perusahaan sebelumnya, kami mengembangkan menjelaskan dua masalah yang penting. Namanya, pertama, apa masalah yang terkini 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 menghadapi food quest. Yang kedua adalah, apa jenis form Anda ingin mengambil untuk menghentikan lebih banyak food quest. Dan setelah melihat masalah, kami mengembangkan masa idean di mana kami mencari melancangkan kampanye, mengerjakan restoran untuk memiliki pilihan pilihan atau pilihan policy. Di mana restoran mengembangkan pilihan pilihan untuk pilihan yang tinggal di perusahaan dan mengembangkan perusahaan 50k indonesian rupiah per persen makan. Kami harap bahwa dengan melancangkan kampanye ini, kami dapat mengembangkan kesempatan makanan dan juga mengembangkan perusahaan lingkungan. Akhirnya, kami membuat prototipe sebagai konsert dari proyek kami, dan mengembangkan kepada padang Merdeka Restoran. And as a result, the solutions we provide are well received by the Padang Merdeka HRD, but to make it happen requires appointment from the other supervisor, or superiors. And I guess that's all from us, and thank you for watching. Terima kasih.